salam bloktok ketemu lagi dengan saya Adi ini ya servisannya ini G DVD Mini Hi-Fi sistem di m5230 ini cuma DVD ini enggak ada tapenya ya DVD tuner USB ini rusaknya itu suaranya keluar sebentar terus mati ya atau enggak keluar lagi suaranya ini saya makan kom-kom nah bunyi ya ini sinyal ada ya di sini nggak tahu ada saya geser 9 2,9 ada ada siarannya ya biasanya ini nah terus ini enggak keluar sama sekali asiknya nya sama sekali enggak keluar gini coba saya matikan lagi tunggu beberapa saat ya terus dinyalakan ngacolokkan lagi saya nyalakan hanya sebentar aja ya bunyi sini ya indikatornya signalnya sini enggak masuk ya Nah nanti tahu-tahu nah seperti ini mati hilang ya hilang eh oke ini coba bongkar dulu ya saya bongkar dulu ini kira-kira penyebabnya sama enggak ya sama yang di video saya sebelumnya pernah ya memperbaiki ini home theater ya ini mini DVD ya kurang lebih sama ya kerusakannya enggak ada suara sama sekali Hai kalau ini ada tapi sebentar terus mati Oke ini buka dulu ya Oke ini sudah saya buka ya seperti ini ternyata kecil ya powernya nih 1 IC ya seperti ini simpel ya nah ini karena enggak ada suaranya ya ini kita cek ya di sini ini ada keterangan saplai-saplai nya ya nah minus 2 plus minus 12 volt 5 volt 3,3 sama ini ya nah ini PVDD itu ya biasanya untuk ini nya ya untuk IC audio nya ya supply nya ya itu nanti coba cek ya kita cek ada atau tidak ya kalau ada berarti masalah bukan di IC nya ya di IC nya terus kita cek juga di outputnya ya kalau outputnya eh keluar tegangan paling tidak setengah VCC ya atau VDD ini tegangannya ini setengah tegangannya berarti normal ya Oh ya ini kata pemiliknya DVD nya enggak mau ya enggak mau itu keluhan pertamanya dia seperti itu dia DVD nya enggak mau keluar ratanya gitu tapi setelah dicoba gigongkrong itu suaranya juga enggak keluar Oke ini eh cek dulu ya tegangannya ya coba kita cek ya dari 12 5 volt 3 volt kemungkinan enggak ada masalah karena nyala ya nyala dan normal semua ya enggak ada yang bermasalah oke ini saya coba nyalakan dulu oke power udah nyala sekarang kita coba dari sini ya sampai plus 12 nya 1 minus 12 ada ya kurang lebih ya 13 biasanya nah ini ya 112 ini kok 12 1 minus 12 ini sekarang 5 voltnya nah ini 5 voltnya ada 3 voltnya 3,3 voltnya ada yang enggak ada masalah ya ada masalah nah ini sekarang tuh sampai IC audinya 16 volt ya ada ya oke kemungkinan enggak ada masalah disini enggak ada keterangannya ini ya berapa voltnya tapi ini 16 ya 16 itu ya tegangan standar ya untuk IC SMD ya untuk SMD ya sekarang cek outputnya ya dia harus ada setengah separohnya ya setengah dari tegangan PDD nya enggak ada ya 8 volt 8,01 8 volt ya karena PDD nya itu 16 volt ini kurang lebih segitu kemudian enggak ada masalah ini ya di IC suaranya ini enggak ada masalah ada masalah kemungkinan ini termating atau kalau saya pegang ini juga agak hangat ya itu keangkat keangkat salah panas banget gila ini ya panas banget ya nih wuhh gajalah ini gondol coba ini gondol ini coba kamu itu sejarimu kan tebal coba isinya yang ini pegangan yang ada putih-putihnya panas banget wah gila panas banget nih gak wajar ini ya kalau anget wajar ya panas banget ini panas banget ini wah sayang saya gak punya perat untuk mengkosuh ya ini panas banget ini ini IC untuk apa ini ini kalau audionya IC nya gak masalah ya karena ya tegangannya ada 16 volt terus di cek outputnya itu gak masalah berarti kemungkinan gak ada masalah bisa juga karena termating atau ini IC nya ini ya yang biang geroknya ini IC untuk apa ya wah masih panas ya panas banget ini panasnya gak wajar ini panasnya gak wajar ini untuk apa ya apa untuk impact nya ini ya oke ini coba DVD nya coba dulu ya cek dulu ya oke ini saya buka dulu aja tutupnya biar saya ngeceknya enak karena tertutup masalahnya oke oh IC nya panas banget itu kemungkinan ada yang konslet tapi itu IC untuk apa belum tampil apakah untuk impact nya ini ya yang apa si ding nya oh posisi nya optik nya posisi nya belakang nya coba ini saya nyalakan oke saya coba ya nyalakan ya panas sepi hangat oke posisi DVD dulu nah ada posisi DVD read nya posisi read tapi dia optik nya gak bekerja sama sekali kalau saya open oke sama sekali gak bergeming ya oke ini saya matikan dulu coba saya keluarkan dulu ya lalu ini harus keluarkan tutupnya ya ini tutupnya tak mau mengelepas ya biasanya dibawah ya sini nah bagian sini nah itu ada lubang bisa kalian geser-geser ya jadi kalau kondisi seperti ini kondisi beda bekerja ya beda bekerja bisa kalian keluarkan lewat itu ya biasanya ada nah celah itu untuk mengecek ya mengecek mengeluarkan mengeluarkan mekanisnya ini ya oke ini posisi saya depan dulu ya nah tadi belakang oke udah bisa coba dulu kemungkinan itu IC untuk mpeg nya ya pergian saya karena CD nya gak bekerja sama sekali gajah sama sekali oh lupa nah DVD ya muter ya ini pada kondisi tidak membaca piringan muter optiknya sudah jalan tapi jalannya mundur ya aneh ya nah ini aneh ini fix kemungkinan mpeg nya nah laser nya nyala cuma yang aneh dia itu muternya ke belakang ya nah harusnya ke depan ini mekanisnya nyantol nih nah jadi nyantol ya nah optiknya oke fix ini kemungkinan adalah IC untuk mpeg nya ini ini ya aneh yang saya maksud aneh itu ini saya keluarkan dulu kemudian yang saya maksud aneh itu apa mekanisnya ini ya motornya bergerak muter pada kondisi tidak loading dan optiknya itu jalannya mundur harusnya dia ke depan maju depan mundur sedikit terus dia membaca ya membaca baru motornya ini bergerak nanti kerjanya seperti itu tapi ini aneh saya close ya dasar open saya close nah seperti ini harusnya ya nah harusnya seperti ini nah harusnya seperti ini supaya saya kasih luka set oke luka set nah ini yang aneh ini mode optiknya ya optiknya itu dia kontok ke belakang ya harusnya kan baca dia oke ini posisi masih read tetap gak mau baca ya cuma sepaneng di read aja ya oke ini kesimpulannya saya kesimpulan saya ini masalah di IC yang panas itu IC yang panas kemungkinan itu untuk impactnya ya untuk impactnya coba ini saya cek dulu aja ya ada yang short atau tidak kalau ada yang short nanti coba diperbaiki ya tapi kalau ICnya yang bermasalah yaudah saya nyerah ya gak bisa memperbaiki dan beli pun kemungkinan gak ada harus ke service central oke ini coba saya ke blok otok saya cek cek dulu ya bagian mana yang menyebabkan wah panasnya gak wajar oke saya blok otok dulu oke ini sudah saya blok otok ya sudah saya cek juga mekanik-mekaniknya motor-motornya gak ada yang konslet ya gak ada yang konslet dan ini panas ini memang mungkin dikasih ini karena panas ya tapi ini panasnya gak wajar saya pegang pada jari aja panas saya aja sampai kaget ya karena panas banget gak wajar kalau ini normal-normal yang ini ya ini kalau diurutkan ini ya dapat optik ya ini mungkin untuk impactnya ya IC impactnya ini karena dapat optik ke kontrol motornya semua lewat sini nah ini ya ini kalau saya cek ya saya cek itu memang ada yang shot yang shot tapi yang menyebabkan shot mana tapi perkiraan saya itu IC nya ya menyebabkan shot mungkin ada komponen yang shot ya panas-panasnya di IC nya ya perkiraan saya ya IC nya ya yang rusak ya nah ini coba saya tes kapasitor ya kapasitor sekitar IC ini kalau shot segini ya misalkan yang jalurnya nah ini saya coba ya kapasitor nah seperti itu ya geraknya saya balik probenya nah sama ya tuh hampir mentok ya hampir konsulat ini sama kapasitor semua yang dekat IC itu saya cek semua ya semuanya itu seperti shot seperti shot konsulat ya konsulat dan gak mungkin ya untuk metani satu-satu mana yang shot karena ini saya juga nyari skematiknya gak ada kalau ada skematiknya mungkin lebih gampang ya kenapa lebih gampang karena nanti kita bisa memisahkan perbagian misalkan yang dicurigai IC untuk MPEG-nya ini ya kita bisa putus dulu jarur supply-nya ya supply untuk MPEG-nya dari situ nanti bisa kita terusuri bagian mana yang bermasalah kalau seperti ini kan susah kemungkinan supply MPEG juga ke supply ini juga atau ke supply yang lainnya juga jadi susah menentukan mana yang kira-kira komponen mana yang menyebabkan shot tapi kalau dari panasnya ya panasnya ini over banget itu perkiraan saya ya IC-nya ini yang bermasalah ya IC MPEG-nya yang bermasalah kenapa IC MPEG-nya ini yang bermasalah atau menurut saya ini biang-biang karena yang lainnya fungsinya normal ya ini kalau dicek seperti yang tadi saya cek itu untuk IC-nya IC-nya itu keluarnya juga normal supply-nya normal output-nya kalau dicek juga normal panel-panelnya juga tidak ada masalah normal kecuali CD-nya pembacaannya termasuk jalannya optiknya itu seperti yang saya bilang aneh ya dia mundur ya harusnya kalau normalnya DVD itu dia maju sebentar terus mundur sebentar terus optik baru membaca motor baru bergerak ini enggak motornya udah muter duluan optiknya jalannya juga mundur oke mungkin sampai disini ya servisannya vlog-votongan gagal ya gagal karena ya seperti yang saya jelaskan tadi ada yang konslet kemungkinan besar yaitu di IC-nya MPEG-nya ini yang bermasalah oke sampai disini dulu vlog-votongannya kalau kalian suka video-nya silakan like kalau enggak suka silakan di dislike silakan yang belum subscribe suka sana ini silakan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar update video dantan dantan dari saya gagal gajiannya oke sampai ketemu di video selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati